Intro Halo Sobat Kampus, saat ini pada tanggal 2 Oktober 2019 sedang berlangsung kegiatan soft launching 2 gedung baru di Universitas Sultan Agang Tirta Yasa, Kampus E yang bertempatan di Sindang Sari, Kabupaten Serang Berikut liputan selengkapnya Acara kegiatan soft launching 2 gedung baru yaitu gedung perpustakaan dan gedung perkuliahan bersama di Kampus kelima Universitas Sultan Agang Tirta Yasa yang berlokasi di Sindang Sari, Kabupaten Serang, Banten Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2019 Acara soft launching ini termasuk salah satu dari rangkaian acara Disnatalis ke-38 Universitas Sultan Agang Tirta Yasa Acara ini juga turut dihadiri oleh para tokoh penting yaitu Gubernur Provinsi Banten President Representative of Islamic Development Bank Perwakilan dari Kemen Ristek Dikti dan rektor dari berbagai universitas ternama di Indonesia serta para tamu undangan yang turut memeriahkan acara soft launching 2 gedung baru Universitas Sultan Agang Tirta Yasa Perkembangannya kan luar biasa Satu tahun yang lalu ya, 2018 di bulan sebelum September Saya ke sini, ini masih tanah nggak jelas ya Tanahnya nggak jelas? Iya, tanahnya itu nggak jelas Kalau yang jelas itu kan lurus Pemiliknya sih jelas Iya, pemiliknya jelas Tapi tanahnya nggak jelas Sekarang sudah luar biasa Jadi itu perkembangan yang luar biasa dalam waktu relatif singkat Dan kami berharap Kemen Ristek Dikti Agar Universitas Sultan Agang Tirta Yasa Kita betul-betul menjadi center of excellence untuk food security Untuk keamanan pangan Untuk kita bisa menjadi produksi pangan Yang tidak saja keperluan di Banten Tetapi juga nasional bahkan untuk bisa ekspor Riset-riset tentang pengembangan pusat inovasi pangan lokal Akan dilakukan diuntungkan Bagaimana misalkan talas beneng juga bisa sama kualitasnya Dengan produk karbohidrat lain Termasuk varian produksi dari singkong misalkan Bukan hanya untuk langsung dimakan Tapi untuk material kimia yang lain Kita berbagai aktivitas inovasi pangan lokal akan dilakukan di Banten Sudah, dokter-dokter dari beberapa negara Lima benua yang didanai oleh Islamic Development Bank 21 orang Kita akan balik Beberapa rangkaian kegiatan penting Di acara soft launching gedung kampus terpadu Berjalan dengan lancar Seperti agenda pemberian penghargaan pengabdian seumur hidup Kepada rektor periode 2011 sampai 2019 Yaitu Profesor Dr. Saleh Hidayat Kemudian kegiatan penekanan tombol sirine Sebagai tanda dimulainya soft launching Yang dilakukan oleh perwakilan Kemen Ristek Dikti Dan rektor Unterta Kegiatan penandatanganan prasasti Serta agenda pengguntingan pita di gedung perpustakaan Dan gedung perkuliahan bersama Menandakan rangkaian acara soft launching pada tanggal 2 Oktober Telah-telah Nah, itu dia tadi Sobat Kampus Liputan mengenai soft launching dua gedung baru Sekampus E Universitas Sultan Agang Tirta Yasa Semoga dengan dibangunnya gedung perkuliahan baru ini Unterta mampu bersaing dengan universitas lainnya di Indonesia Tim Liputan melaporkan untuk Unterta TV